Badan pengusahaan atau BP Batam menyiapkan sejumlah armada kendaraan untuk membantu mengevakuasi warga puluh rempang yang terdata untuk direlokasi. Beberapa armada kendaraan roda 4, mulai dari pick up hingga call diesel, telah siap untuk mengangkut barang pindahan warga. Kita sedang menunggu instruksi dari petugas lapangan. Kalau ada instruksi dari lapangan, tim kita langsung bergerak ke sana. Ujar Direktur Lalu Lintas atau Dirlalin, barang BP Batam, Surya pada Sabtu 30 September 2023. Ia mengatakan sejauh ini sudah banyak warga yang mendaftar dan terdata untuk direlokasi. Namun tim angkutan Lalin masih tetap menunggu instruksi petugas tim terpadu di lapangan. Begitu ada instruksi, kita langsung turun. Untuk evakuasi satu rumah tak butuh waktu lama. Paling satu jam sudah siap masuk mobil semua ucapnya. Disampaikannya proses evakuasi dan rumah warga keangkutan kendaraan tak hanya dilakukan masyarakat, namun juga dibantu tim terpadu. Tidak lama, kalau warga sudah siap untuk dievakuasi, tim di lapangan TNI, Polri, Satpol PP, dan Ditpam langsung ikut membantu. Pemilik rumah tinggal arahkan apa saja yang mau diangkat, kita angkut semua ungkapnya. Ia menegaskan dalam proses evakuasi, warga tak perlu takut ada barang pecah atau rusak dalam perjalanan. Sebab diakui dia petugasnya melakukan upaya sebaik mungkin dalam evakuasi. Bahkan lanjutnya, evakuasi tak hanya dari bangunan rumah di Sempulang, barang-barang yang diangkut ke Batam. Sekalipun turut dibantu petugas menyusunnya ke dalam rumah jika diperlukan. Pemilik rumah tinggal mengarahkan, petugas kita semua yang bekerja ungkapnya. Disampaikan surya berdasarkan informasi dari lapangan. Dalam beberapa hari terakhir, terdapat sejumlah warga yang telah mendaftar. Bahkan sudah diatur jadwal untuk proses pengangkutan barangnya. Ada juga yang sudah datang melihat lokasi rusun di Sembawo. Juga ada yang sedang jadi kontrakan sementara untuk tempat pindah sebutnya. Sampai saat ini baru ada tiga rumah yang proses evakuasi barang pindahan rumah tangganya. Dilayani tim Lalin barang BP Batam. Tiga warga itu merupakan penduduk pasir panjang, Sembulang Hulu. Terpisah Luracate Agus Sofian mengatakan, Pihaknya bersama tim terpadu, Sampai saat ini tengah turun melakukan pendataan warga yang akan direlokasi. Kita masih terus lakukan pendataan pada warga, Sambil juga sosialisasi untuk mereka yang kena dampak relokasi. Kita minta juga supaya warga mendaftar untuk dibantu pindah relokasi ungkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.